Intro Inilah bangunan metrologi legal yang merupakan satu-satunya gedung di Kabupaten Brebes yang berfungsi untuk mengukur tera alat timbang maupun alat ukur lainnya kepada pedagang maupun pengusaha dalam menakar ukuran standar. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kecurangan yang bisa merugikan konsumen di mana di dalam gedung metrologi legal, pegawai akan melakukan sejumlah alat tera timbang maupun ukur seperti alat timbang dacin, alat timbang elektronik, alat ukur panjang digital kaliber untuk pengujian volume seperti mengukur takarannya, serta alat penguji pom BBM yang ada di pom bensin. Bupati Brebes Itza Priyanti usai meresmikan gedung metrologi legal menjelaskan nantinya masyarakat secara cepat bisa dilayani dalam melakukan tera ulang. Hal ini untuk memenuhi pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan tera yang sesuai standar pemerintah. Itu mampu di dalam memberikan sebuah takaran ini sesuai dengan ukurannya. Di sini UPT Demetrologi Legal Kabupaten Brebes ini menyiapkan alat kur atau timbangan untuk menimbang biar timbangan itu nanti pada saat mereka di pasar atau di mana mereka melakukan adanya jual beli itu ukurannya jadi pas. Sementara itu Kabir Perdagangan Dinas Kooperasi Perdagangan dan UMKM Kabupaten Brebes Mariono menjelaskan bahwa tera ulang dilakukan pemerintah untuk masyarakat sehingga pelayanan tera ulang bisa sesuai dan tidak merugikan konsumen. UPT Demetrologi Legal itu sebenarnya salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan pelindungan kepada konsumen. Karena diharapkan dengan adanya fungsi dari UPT Demetrologi Lini nanti alat-alat ukur atau timbangan maupun alat-alat ukur lainnya yang memang digunakan untuk memberikan pelayanan kabupaten masyarakat itu perlu distandarisasi dengan cara diterak ulang. Kalau yang UTP yang sudah pernah diterak, tera itu baru pertama kali ya, baru beli itu nanti diterak namanya, tapi kalau sudah digunakan itu namanya nanti tera ulang. Bangunan metrologi legal yang dibangun menelan angkaran hingga 1,7 miliar rupiah. Dalam setahun ini bisa melakukan tera ulang alat timbangan maupun alat ukur lainnya hingga mencapai lebih dari 11 ribu alat timbangan milik pedagang maupun pengusaha. Trihandoko, RCTV, Brebes